Untuk proses persemayanya kita fokuskan di sini. Kalau existing yang sudah pernah kita tenam ada sekitar 20. Yang kuning dalamnya hijau. Yang hijau dalamnya merah. Ada nilai ekonomis mereka punya lahan yang sempit pun bisa ini. Nah ini maskotnya sini nih. Kecil-kecil ini dia paling diidolakan di sini. Idolanya ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Domba Berkah. Nah, kita masih ada di Semarang ya. Cuman kali ini kita lagi ada di perusahaan Agro Bergas Jatra ya. Saya ketemu sama Mas Devi Setiawan ya, Mas Devi. Apa sih yang menarik dari Agro Bergas Jatra di sini? Kalau kemarin-kemarin kita bicaranya seputar peternakan. Peternakan kambing domba. Nah, menariknya nih yang pasti kalian akan tertarik untuk lihat liputan kali ini adalah Agro Bergas Jatra ini mengkombinasikan. Gak cuman peternakan kambing domba, tapi di sini ada perkepunan ya, Mas. Iya, perkepunannya ada. Kemudian ada perikanan juga ada. Nah, kira-kira nanti kalian akan tahu semuanya diceritain sama Mas Devi ya, Mas. Kita akan keliling-keliling. Ini kita nyebutnya apa nih? Agro aja ada apa-apa. Agro ya, agro. Agro Bergas Jatra bergerak di perkebunan melon. Kebunan melon, itu inti bisnis utamanya ya. Tapi sekarang sudah dikombinasi dengan bisnis yang lain. Perikanan dan peternakan. Perikanan dan peternakan. Oke, nah buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke, yuk ikutin terus liputan kita dan kita akan keliling-keliling di seputar Agro Bergas Jatra. Oke, yuk kita sambil jalan. Oke, Mas Devi, ini kita ingin tahu nih cerita suksesnya dari Agro Bergas Sejahtera ya. Sebelah kanan kiri kita ini, kita lagi ada di greenhouse ya. Iya, greenhouse. Perkebunan melon. Boleh mungkin Mas diceritain sejarahnya awal atau kira-kira inti bisnisnya dari Agro Bergas Sejahtera seperti apa gitu. Kemudian nanti kita akan bicara kombinasinya nih. Jadi awal pertama didirikannya Agro Bergas Sejahtera ini berawal dari, karena disini wilayah daerah wisata, khususnya di Bandungan. Oh, iya. Tiap Sabtu minggu itu kalau di Bandungan itu pasti macet. Macet, pasti. Ya, kayak puncak ya. Ya, betul. Nah, tujuan awal karena kita letaknya di desa yang sebelum arah ke Bandungan, makanya kita tujuannya ke depan untuk agrowisata itu, kita istilahnya orang Jawa cegat. Ya, kelihatannya di sini, di stop di sini diarahkan ke sini, biar orang jenuh dengan macet, akhirnya larinya ke sini gitu. Selain kita pasarkan di supermarket-supermarket, kita juga bisa pasarkan di sini juga. Selain itu kita mau mengangkat pergenomian lokal, karena yang kerja juga orang-orang sekitar sini juga. Nah, terus dari selain itu kita juga memanfaatkan limbah-limbah sini untuk pekerjaan, ya meskipun tidak kerja di sini, mereka bisa mendapat penghasilan dari sini juga. Apa itu mas, limbahnya kalau boleh tahu apa? Kayak top-upit media tanam itu kita kemas, mereka warga-warga sekitar sini yang berminat bisa memasarkan. Oh, jadi itu nanti mungkin yang akan kita lebih detailkan ya. Jadi banyak limbah yang bisa dimanfaatkan dari perkebunan melon ini, sehingga nanti kita bisa kombinasikan ke subsektor industri yang lain. Nah, ini kita mau ke mana nih mas? Kita ke ruang semai dulu. Oke, kita jalan ke ruang semai yuk ya. Kita masuk ke ruang semai, jadi awalan untuk kita tanam itu dimulai dari ruang semai. Itu kebetulan ada mas Hoki, itu tenaga ahlinya sini, dia lulusan pertanian dari Universitas Negeri Jember. Oke. Kita ingin tahu di dalam ruang semai. Mako mas. Nanti bisa nyambung sama mas Hoki. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi setelah saya keliling dari sini ya mas ya. Iya, nanti bisa ketemu di kandang. Kandang peternakan, oke. Oke ya, kita langsung lanjut. Tadi mas Devi masih ada kerjaan, kita bareng sama mas Hoki nih. Saat ini kita lagi ada di ruang semai. Ruang semai. Jadi untuk semua GH, kita di sini existing ada 8 GH. Ada 8 greenhouse ya. Jadi untuk proses persemayannya kita fokuskan di sini. Jadi mulai benih kita tanam sampai sekitar umur 10 hari nanti di sini. Setelah siap tanam, kita pindah ke GH yang sudah ready untuk ditanam. Oh, tadi si mas Devi sempat cerita di ruang persemayan ini dia memanfaatkan limbah katanya ya. Itu gimana tuh mas? Nah, untuk media tanam, kita tidak gunakan tanah. Jadi kita sistem budidaya di sini, kita full 100% hidroponik. Jadi kita menggunakan serabut kelapa yang kita cacah, istilahnya kokopit. Kita gunakan untuk persemayan ini. Awalnya kokopit ini sebetulnya dipakai buat apa mas? Iya, awalnya untuk media tanam. Untuk melon hidroponik, kita gunakan kokopit yang kita sengajakan 0 hara. Kita tidak ada hara sama sekali, kita setting 0. Nah, setelah itu kita sekali pakai, kita komposkan, kita olah lagi, baru kita jadikan untuk media tanam ini sendiri. Jadi kalau saya orang awam nih ya, orang awam tahunya jadi intinya gini ya. Sebetulnya media yang buat persemayan ini adalah kokopit tadi ya namanya. Kokopit itu sebetulnya awalnya dimanfaatkan, fungsi utamanya adalah untuk media tanam si melon. Nah, mungkin setelah fungsinya sudah selesai, masih ada sisa-sisa nutrisi mungkin ya mas? Sisa-sisa nutrisi. Sisa-sisa nutrisi, nah itu masih bisa dimanfaatkan untuk persemayan. Jadi itu kira-kira gimana caranya supaya efisien ya? Efisiensi. Efisiensi. Nah, kalau itu apa tuh mas? Jadi ini teknik budidaya dengan cara vertikal. Biasanya ini dimanfaatkan untuk pertanian skala rumah tangga yang minim lahan. Ketika kita tidak punya lahan, solusinya ya kita vertikalkan. Jadi harapannya, kalau misalkan kita cuma hamparan sekian, kita bisa tanam satu. Dengan kita vertikalkan, kita dapat berapa banyak tanaman. Nih, buat percontohan juga ya bagus ya. Jadi rumah tangga, ibu-ibu yang ingin nanam sayur itu bisa ya mas ya? Bisa. Dengan cara vertikal. Kalau kita sebutnya biasanya vertical garden. Nah ini vertikultur ya. Sistem budidayanya sebutannya itu. Nah ini cukup menarik juga karena medianya juga tidak susah ya. Ini juga sama, kita pakenya kokopit bekas juga. Kokopit ya, kokopit bekas. Kita mungkin lanjut lagi ke, kemana lagi mas? Kita dari tanaman yang sudah eksis di dalam pihak dulu mungkin. Oh, kita akan lihat ke greenhouse yang lain ya? Iya. Oke, kita sambil lanjut lagi. Yuk. Ya, selanjutnya mungkin kita masuk ke ruang nutrisi. Ruang nutrisi ya? Ruang nutrisi, iya. Oke, kita boleh lihat ya masuk kayak apa. Jadi ini ruang nutrisi. Semua penyiraman di GH. Kita fokuskan di sini semua. Jadi udah modern ya? Iya, udah. Kita pakai otomatisasi. Jadi tinggal sekali pencet, kita ada beberapa panel. Ada panel-panel yang ternyata nih ya? Jadi semua nutrisi fokusnya di sini semua. Fokus di sini. Jadi ini hidroponik ya? Greenhouse-nya di sini semuanya metode penanamannya, sistem budidayanya hidroponik. Dan di sini adalah ruang nutrisi untuk semua greenhouse yang ada di sini. Tuh, lihat. Udah canggih lah. Oke, kita boleh lihat tempat yang lain lagi ya. Oke, teman-teman. Semuanya kita udah ada di salah satu greenhouse-nya ya. Ini ada di apa mas nama greenhouse-nya? Ini kita greenhouse-nya untuk produksi. Jadi ini greenhouse 7. Di sini tempat setelah tadi di ruang semai. Setelah kira-kira umur 10-12 hari setelah semai. Oke. Kita pindahkan ke greenhouse ini. Jadi pembesaran nanti mulai tanam sampai panen di sini. Untuk pembesarannya. Oke, ini berarti udah final ya? Produksi ya? Setelah tadi di semai. Mungkin ada digedein dikit gitu ya? Kalau di peternakan kan mungkin ada setelah pembibitan, breeding. Kemudian pembesaran dulu baru digemukan ya? Iya. Sampai produksi. Nah, ini sudah masuk ke produksi. Iya. Ini melon yang biasa kita beli di supermarket ya? Iya. Jadi untuk melon sendiri kita bidik emang produk-produk melon yang premium. Jadi bukan melon lokal. Karena ya itu tadi kita selaraskan sama sistem hidroponik. Produk pun kita harus produk premium. Mungkin bisa dilihat tadi di penyiraman, di nutrisi tadilah. Nanti larinya ke sini. Dia akan netes di drip ini. Ini nanti netesnya ke sini. Jadi di bawah tanah ini ditanam ada pipa. Pipa peraluan. Jadi ketika nanti panel dipencet, dia sudah otomatis netes. Masuk ke sini ya? Semua. Jadi ada drip. Kayak suntikan drip namanya. Ini langsung masuk ke media tanamnya. Ini yang dibilang kokopit tadi ya? Jadi kokopit utama ini yang masih nutrisinya kelola ya? Istilahnya yang masih dirawat betul. Sisa dari sini itu kita manfaatkan ke penyemayan ya? Kita juga ada produk samping juga. Selain kita manfaatkan untuk persemayan, selain itu juga kita olah menjadi media tanam. Yang juga kita pasarkan. Jadi ada produknya nanti bisa dilihat di kantor. Di kantor. Di sini emang ini ya mas ya? Cuacanya panas ya? Jadi ideanya emang di dalam greenhouse ini lebih panas daripada di luar. Jadi memang kalau untuk tanaman melon ini mintanya suhu yang panas gitu ya? Sebenarnya greenhouse ini untuk meminimalisir potensi atau kendala-kendala yang nantinya akan muncul di open field. Jadi kalau kita lihat pertama hama. Kedua melawan musim. Kalau kita lihat petani open field, rata-rata mereka tanam hanya bisa di musim kemarau. Kita sepanjang tahun bisa tanam. Jadi manfaat dari greenhouse itu kita nggak tergantung sama si musim panen atau musim tanam ya? Jadi bisa kita atur sendiri iklimnya di dalamnya. Mungkin bisa nyoba kali ya mas ya? Pengen tahu ya mas ya? Kita mau coba nih mana mas Oki yang bisa kita... Ini nih. Ini mungkin bisa. Ini nih, lihat nih. Ini jenis melonnya apa mas? Green seed. Green seed ya. Di sini ada berapa jenis nih? Kalau existing yang sudah pernah kita tanam ada sekitar 20. Cuma sekarang yang ready ya sekitar 6 varian. 6 varian ya. Jadi untuk ciri-cirinya, ciri-ciri melon mateng ini bisa dilihat dari... Dia net-nya full, warnanya sudah menguning. Terus kedua, tendil atau kumis kucing ini sudah mengering. Terus ketiga dia sudah ada retakan di tangkai-nya. Oh tinggal mudah dipanen kali ya? Jadi teknik petiknya kita... Ini teknik petiknya diajarin juga di... Teknik petik kalau kita... Tangkai, kita tangkai dulu kita petik, kita potong. Oh gitu. Kemudian baru kita potong tali penyangganya, kita buang daun-daun yang mengering. Jadi untuk estetika juga kita pertahankan tangkai T. Bagus kan? Kalau untuk estetika ini cakep ya. Kalau di display di supermarket mungkin gini juga ya. Standar manennya gitu. Ini kita mau metik yang varian lainnya lagi nih mas. Ini apa mas jendisnya mas? Ini melon reddish namanya. Melon reddish, nah boleh nih. Oh, itu tekniknya tadi. Nah nih, kita sudah dapat dua. Kita langsung ke kantor kali ya. Sambil ngobrol di kantor karena di sini agak panah. Yuk kita jalan ke kantor. Akhirnya sampai kantor. Ini apa nih mas? Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi untuk media bekas yang melon di dalam greenhouse, setelah kita pakai, kita kompaskan. Jadi kita ayak, kita kasih empat, jadi kompos. Jadi media tanam. Jadi media tanam. Jadi di sini benar-benar perusahaan ini memanfaatkan semua limbahnya jadi barang yang berharga. Jadi ini dijual ya? Dijual. Disiap jual nih. Jadi kokopit kompos ini dijual ke pasaran jadi sebagai alternatif media tanam gitu ya. Oke, yuk. Ini tadi sudah lihat. Kita lanjut. Ada bosnya. Mas Devi sekalian. Sekalian kita ngobrol-ngobrol di sini kali ya. Yuk mas Shoki. Nah, ini jenis melonnya ya. Ini yang melon apa mas? Reddish. Reddish. Ini saya buka ya. Bukanya gimana? Gini? Gini aja? Masa di belah aja. Belah aja ya. Oh malah. Yang kuning dalemnya hijau. Yang hijau dalemnya merah ya. Orange tuh. Tadi kita udah keliling-keliling sama mas Hoki ya. Iya. Di greenhouse perkebunan di HBS ini. Tadi kan Mas Devi cerita HBS selain ngurusin perkebunan melon, tapi ada multi bisnis yang lain ya. Nah, itu gimana tuh bisa diceritain? Apakah peternakan, perikanan atau yang lain gitu? Peternakan itu kita memanfaatkan limbah dari dedaunan. Jadi kita setelah panen, daun pertama itu daun dilumpuk sampai banyak. Kita bingung. Terus akhirnya kita berusaha ke peternakan. Jadi daun-daun yang udah panen itu daun diambil kita kasihkan buat pakan ternak. Untuk perikanan kita memanfaatkan sisa-sisa lahan. Ini masih ada sedikit lahan kita manfaatkan untuk perikanan. Itu juga bisa untuk edukasi untuk warga sekitar bahwasannya lahan sempit pun bisa buat usaha-usaha sampingan lah gitu. Jadi sebetulnya awalnya itu disini ada limbah yang gak kepake lagi ya. Daun sisa panen terus ternyata numpuk. Nah terus dari situ kepikiran untuk mulai bikin kandang ternak gitu ya. Ternaknya untuk kambing domba ya berarti ya. Kambing domba jadi yang memanfaatkan tidak dari sini aja tapi warga sekitar yang kebetulan juga berternak. Kayak kambing, domba itu kita sediakan kayak limbah dari dedaunan itu siapapun boleh ambil. Di ABS ini memang multi bisnisnya selain di perkebunan ada perikanan sama peternakan. Nah peternakan itu awal-awalnya dirintisnya karena memang ada isu limbah hijauan ya. Ya hijauan. Dari situ terinspirasi untuk bikin satu site baru di peternakan. Nah kalau untuk yang perikanan? Karena kita sewa beberapa tahun. Di saat kita lahan itu kok enggak kepake cuma-cuma kan sayang kita dengan adanya lahan itu kita berdaya perikanan yaitu kayak Lele sama Nila. Dan itu kita untuk edukasi warga sekitar bahasanya mereka punya lahan sempit pun bisa. Untuk usaha kayak perikanan, jadi untuk menambah penghasilan pendapatan. Di sini itu untuk sampingan karyawan, kita bisnis tapi selain bulanan mereka rawat Lele. Jadi nanti kalau panen hasil dari Lele itu untuk dikembalikan. Jadi nanti kita habis dari sini berarti boleh lihat ya mas ya? Boleh lihat. Jadi di sini sebetulnya pemanfaatan lahan yang masih sisa, lahannya enggak terlalu besar ya mas ya? Jadi ini sekitar 1,4 hektare. Totalnya 1,4 hektare. Nah tadi yang dimanfaatkan untuk perikanan. Perikanan cuma sedikit sisa itu lah. Nanti kita lihat deh seberapa besar. Apakah memang, tapi kayaknya perikanannya enggak membutuhkan lahan yang cukup besar ya? Jadi karena ini memang memanfaatkan lahan sisa. Kayak itu libah kokopit, media tanam itu juga kita buat produk jadi kompos. Misalkan warga sini enggak jadi karyawan di sini, mereka pun bisa ambil untuk dipasarkan. Jadi mereka sampingan lah untuk jualin, kita ambil dari sini sekian. Nanti mereka jual, monggo terserah mau jual berapa. Jadi mereka pun dapat hasil tambahan gitu. Jadi enggak harus kerja di sini tapi bisa memanfaatkan hasil dari sini. Oke berarti nanti kita boleh lihat ya ke lokasinya. Ini kita sambil habisin dulu melonnya. Nanti kita akan lanjut lihat ke perikanan sama peterdakannya. Nah ini kita sambil jalan ya. Tadi sudah keliling ke perkebunannya. Kebun greenhouse-nya. Sekarang kita mau lihat kandang sama perikanannya ya. Ya. Mas Devi. Ya mas? Ini biovlog nih kalau kita lihat ya mas ya. Nah ini kan lahan awalnya enggak terpakai, sisa. Sisa. Jadi ini memanfaatkan lahan sisa, kita buat biovlog. Tahap belajar ini ada lele sama nila. Nah di saat nanti kita di sini ada keberhasilannya, kita edukasikan ke warga sekitar. Biar mereka bisa belajar kayak gini. Ada nilai ekonomisnya gitu ya. Ada nilai ekonomis, mereka punya lahan yang sempit pun bisa. Ini karena paling ini satu setengah meter persegi pun sudah. Oh ini berarti luas cuma satu setengah meter persegi ya. Kalau total berapa nih? Sepuluh kolam ya? Sepuluh kolam berarti cuma lima belas meter persegi kalinya. Atau mungkin dua puluhan meter persegi nih. Berarti sudah satu kolam piring. Kapasitas berapa nih mas? Ini setelah lima ratusan lah. Lima ratus ekor. Lima ratus ekor. Ini lele ya? Bisa. Iya. Ini istilahnya sepuluh meter kali ini lebarnya paling cuma dua meter aja udah bisa lah. Iya berarti dua puluh meter ya. Dua puluh meter bisa. Iya. Dapat sepuluh kolam. Jadi buat kalian yang punya lahan tidak terpakai. Misalkan di kanan kirinya kebun kalian atau kandang kalian juga bisa dimanfaatkan. Untuk biovlog. Buat sekalian biovlog gitu. Sambil buat hiburan tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu cakep banget tuh. Jadi memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Ini kita udah lihat di sini. Lanjut kita pengen tahu ke peternakannya. Kita sambil jalan. Nah ini kandang apa nih mas? Kayaknya kandang ayam ya? Ini kandang ayam punya warga sekitar. Bisa lihat situ? Tapi udah panen mas. Oh udah panen. Panen habis diambil kemarin. Jadi itu posisi kondisi kosong. Kosong gitu ya. Jadi meskipun kita pertanian kayak gini kita pun bisa berdampingan dengan petani lokal. Bisa berdampingan dengan para ternak juga. Di situ itu di sebelah kanan masih ada pertanian jagung ya. Itu bisa buat sumber pakan ternak kita juga ya. Nah yang di sini rencana buat taman nanti. Jadi buat budidaya tanaman bunga ya. Buat taman bunga. Jadi kalau orang ke sini gak meluluk ke melon. Melon ada. Dia pulang bisa bawa melon sini. Nanti ke depannya jual lele juga. Bunga juga. Jadi semua yang ada di sini bisa ada lele ekonomisnya semua. Bagus tuh. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya dari agro bergas jatera ini ya. Multi sektor yang dipelola di sini ya. Mulai dari perkepunan. Ini ada perikanan. Ini peternakan ayamnya udah panen. Jadi kita gak bisa lihat. Pertanian juga ada. Nah kita sekarang jalan ke kandang domba ya. Kandang domba. Yuk kita sambil lanjut lagi. Nah ini kita udah sampai ya. Di kandang domba nya. Boleh? Yuk ya mas ya. Boleh. Siap. Yuk kita sambil. Nah ini pas lagi makan siang nih ya. Iya Pak. Tadi kalau pagi kita pakai comboran bekatul sama kulit kacang hijau. Siang kita kasih hijauan. Nanti sore hijauan lagi. Malam hijauan lagi. Oh berapa kali banyak banget ya. Pagi comboran siang hijauan. Malam hijauan lagi. Tiga kali ya. Tetap tiga kali ya. Ini tadi yang cerita awalmu awalnya. Ini kandang baru berapa lama mas? Kalau pertama yang kecil di sana itu sudah satu tahun lebih sedikit lah. Terus lebaran hidup nasa kemarin karena permintaan terlalu banyak. Akhirnya dua minggu jadi kandang ini. Oh. Disulap. Ini jenis domba-domba ya. Banyakan ya. Iya domba semua. Jadi ini baru umurnya belum nyampe dua tahun ya hampir dua tahun ya. Belum. Kapasitas produksi? Kita disini kapasitas itu sekitar 80 ekor. 80 ekor. Tapi kandangnya luas nanti kita lihat tengok ke dalam. Ada bermacam jenis. Ada merino, domba periangan, domba kibas ada semua. Nah sini si Mas Devi kalau disini sifatnya ngumpulkan dari warga sekitar juga gitu ya. Kita breeding juga ya, dari warga sekitar juga ya. Jadi intinya kita bantu warga sekitar karena kendala selama ini di pemasaran. Pemasaran. Nah mereka setelahnya kalau sama tengkulak itu mereka kurang menghargai masalah harga. Harga ya. Apa? Kerja kerasnya kurang dihargai. Kurang ini ya, kurang nilai tinggi. Makanya Mas Devi ini punya ide untuk menjembatani ya. Menjembatani. Jadi supaya para peternak lokal tuh yang dirumahan itu value-nya naik. Jadi beliau ini bikin kandang disini untuk memasarkan. Karena channel pemasarannya udah cukup ya lewat tadi. Mungkin kan customer dari perkebunan, dari perikanan udah mulai banyak. Dia mulai bangun ini. Nah ini tapi dari sisi nilai ekonomisnya menguntungkan ya Mas ya? Menguntungkan sekali. Menguntungkan sekali. Idul Adha kemarin itu saya cuma punya stok untuk korban itu 5 ekor. Tapi karena permintaan terlalu banyak akhirnya dari punya warga-warga sekitar digumpulkan disini kita bantu untuk jual. Jadi memang disini shelter untuk marketingnya ya. Boleh kita lihat sana tuh ya Mas ya kayaknya ada Merino juga ya. Jok kita sambil jalan. Ini bakalan untuk rencana Idul Adha tahun depan. Tahun depan ya. Ya ini dipersiapkan dari sekarang. Nah ini induan-induan branding. Oh ini betina-betina hamil ya. Betina hamil nih. Tinggal tunggu kelahiran. Betina hamil. Jadi disini ada breeding. Ada fettening juga ya. Pengemukan untuk siap itu. Nah ini yang Merino. Ini ada jenis Merino juga. Nah yang ini anakan. Nah ini maskotnya sini nih. Kecil-kecil ini dia paling diidolakan disini. Idolanya nih. Ini tuh. Jantan. Lucu ya. Ini bisa buat mainan. Nah cerita menarik lagi yang bisa di-share ke teman-teman. Apa tuh Mas? Dari sisi ekonomis. Atau dari sisi apa nih? Jadi kita ini kalau pas ada limbah itu Mas. Kita pakai limbah tanaman melon tadi. Ya. Daun kita buat pakan ini. Nah terus kotorannya kita kombinasikan dengan limbah kokopit tadi. Kokopit. Kita campur kita juga lagi jadi pupuk. Kita pasarkan. Oh nah itu berarti. Saya juga mulai belajar ya. Dari sini. Dari yang Mas Devi tadi sharing ke kita. Ke kita semua. Jadi gak ada yang terbunuh sama sekali nih teman-teman ya. Mulai dari perkebunan tadi limbahnya. Itu bisa jadi suplai alternatif pakan untuk kandang peternakannya disini ya. Kembali lagi kotoran yang ada di kandang ini dimanfaatkan untuk pupuk ya. Karena cenderung gini Mas. Orang-orang perkotaan itu jiwa untuk tanamnya tinggi. Dia pengen menghijaukan perkotaan tapi lahannya gak ada. Jadi kita jual media kayak gini. Karena di kota sudah cari media susah. Nah kita tinggal cari marketingnya aja. Kita buang sekarang kita kerjasama dengan yang melon tadi. Mereka sudah sering ada orang datang. Dia permintaannya kayak pupuk kandang kayak kokopit itu tinggi. Mengenai kita manfaatkan semua. Jadi gak ada yang terbuang sia-sia disini. Jadi saya ulangin lagi ya. Itu tadi yang menariknya dari cerita Mas Devi. Jadi mulai dari perkebunannya, perikanannya, sama peternakannya itu siklusnya simbiosis mutualisme semua. Jadi limbah yang ada dari perkebunan itu dimanfaatkan untuk suplai asupan pakan di kandang ini. Peternakan, kotoran dari si kambing-kambing ini ternyata dimanfaatkan kembali untuk makanan atau untuk kompos pupuk dari perkebunannya. Itu menarik sekali sih Mas. Kita mungkin naik ke atas kali ya. Yuk kita sambil lihat naik dari atas gitu. Nah ini situasi di dalam kandangnya ya. Nah kalau kunci sukses tadi selain pakan dari limbah sayur, itu atau limbah hijauan, itu apalagi Mas? Ini kayaknya seger-seger banget kan ya? Kita kasih katul untuk comboran pagi. Oh comboran pagi ya? Sama kulit kacang hijau, jadi ada petani misalnya ada kayak petani tanam kacang hijau, cenderung biasanya dibuang suma-suma, kita ambil, kita manfaatkan. Oh, kalau untuk konsentrat atau fermentasi enggak? Saya enggak pakai fermentasi. Oh tidak pakai fermentasi. Paling kalau ini Mas, kalau mendekati Idul Adha baru kita tambah brand sama sentrat. Brand sama sentrat. Sementara sebelum Idul Adha itu untuk pengemukannya ya. Oh jadi sebenarnya di sini sepanjang tahun semua jenis pakannya itu bisa dibilang pakan langsung dari alam ya, atau saya bilangnya organik lah ya. Jadi kualitas dagingnya bisa bagus nih. Nah ini berarti jualannya gimana nih? Kita jual hinduan pada Indonesia semua yang ada di sini diperjual belikan. Kayak yang mau beli bakalan bisa datang ke sini, kalau yang mau beli hinduan hamil kayak gini bisa ke sini, terus mau akikoh yang misalnya juga ada. Di sini semua dijual, jadi mulai dari bakalan, teman-teman peternak yang mau cari bakalan buat dikemukin, itu bisa. Yang mau cari indukan buat breeding, bisa juga. Dan buat yang untuk konsumsi daging, itu seperti akikah atau potong itu ada juga gitu ya. Baik untuk harian maupun untuk kurban. Nah ini lokasinya ada di mana? Bisa Bergas Kidul, RT01, RW01, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Nah buat teman-teman semuanya yang ikut tayangan ini, yang mau belanja silahkan ya, nanti kita bagi informasinya. Oke mungkin itu ya Mas Devi, saya kira terima kasih banyak nih ilmunya sharing informasinya banyak sekali yang kita dapat tadi ya. Terutama cara kita mengkombinasikan supaya efisien, itu menarik sekali untuk kita pelajarin. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Nah buat teman-teman yang ikutin tayangan ini, semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya. Nah buat teman-teman juga, jangan lupa untuk ikutin terus tayangan-tayangan kita berikutnya. Oke mungkin sekian, cukup dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam.